Kalau kita gak pake hati ya, dapet schedule jam 3 pagi, sign on jam 3 pagi, ya kita pasti ngerutu. Pertama, ayah-sang ayah adalah seorang pahlawan loh. Biasanya untuk dunia angkatan udara, dunia militer Indonesia sangat tinggi gitu. All crews ready? Ready! Happy Flakeers! Assalamualaikum, yuk kita flycast bersama gue Rizka dan Captain Durst. Durst, Durst, Durst family, Durst, Durst family. Lagunya puterin dong Durst family. Itu ini banget ya, ikonik banget ya. Apa kabar Kakak Riz? Alhamdulillah, lu sendiri gimana? Alhamdulillah, baru dikasih pomet nih. Iya, tadi rahmat-beratakan rahmat. Gue dong, eh jadi ada satu aturan. Ada suatu perusahaan yang menyebutkan bahwa rambut tidak boleh berkerah. Rambut? Eh, rambut tidak boleh menyentuh kerah. Oke. Makanya rambut gue naik-naikin, biar tidak menyentuh kerah. Untung gue belum masih ya, belum masih kekerah ya. Garing ya? Lumayan. Kak, kita kan pilot nih Kak ya, apa namanya? Enggak, gue bukan pilot. Jadi apa? Lagi dirumahkan. Gue lagi dirumahkan, jadi gue bukan pilot. Jangan curhat dong. Jangan curhat ya? Oh iya, iya, iya. Terus, terus. Nah, ikut pilot nih. Pasti banyak yang bertanya nih, pilot itu ada yang jagain gak sih? Ada yang ngasih tau gak sih? Iya gak sih? Apa namanya? Jagain. Jagain. Jagain maksud lu gimana sih? Jagain maksudnya dari yang agak melenceng, harus dari lurus lagi gitu. Oh iya, iya, iya. Mungkin maksud lu tuh, pilot itu ujuk-ujuk jadi pilot atau gimana sih? Nah gitu. Apakah ada yang ngajarin atau ada yang membimbingkan? Atau sendiri aja gitu kan? Atau gimana gitu kan? Iya, iya. Ini menarik nih. Menarik kan jadinya. Kembali bertanya-tanya tuh temen-temen kita kan? Karena waktu gue lahir sih, Toto gue udah baru empat. Oke, kebetulan nih Kak, hari ini kita kedatangan satu darah sumber, yaitu seorang fasilitator untuk seorang pilot. Oke, keren banget. Kita sambut aja Kak ya. Oke. Captain Oton Driver. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Baik, baik. Anggil Oto aja deh, kan gue lebih sawat ya. Oh gitu ya? Iya. Bang Oto ya? Bang Oto. Oke. Bang tampangnya hari ini cerah sekali nih. Iya, karena bangunnya agak siap. Oh gitu? Seger banget liutan hari ini. Habis sholat subuh tidur lagi. Tidur lagi? Oh iya, sama berarti. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Iya, pada sehat semua. Bang Oto juga tercerah banget. Mudah-mudahan hari ini bisa banyak sharing ilmu pengalaman dan. Ilmu pengalaman. Iya, cerahat-cerahat colongan gitu ya. Cerahat colongan gitu ya. Pelaman pahit, pelaman manis ya kan. Mungkin bisa diceritakan ke kita. Captain Oto. Eh bang, bang Oto biar ini ya. Bang, apa namanya? Boleh nih diceritain ke kita, keseharian hari, sehari-hari ini lagi sibuk apa nih? Iya, sekarang selain terbang, saya juga ada usaha di luar. Oh. Ya, usaha dari keluarga zaman dulu. Dan itu saya teruskan. Eh, selain itu dari hobi juga saya akhirnya menimbulkan satu usaha. Itu bengkel. Jadi, kalau misalnya saya nggak terbang, atau lagi nggak di simulator, ya saya kerja di bengkel, atau kerja di kantor saya sendiri. Oh gitu. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang hobi nih, berarti hobi-hobinya kan tadi kan ada bengkel, berarti otomotif ya, KP ya? Iya, otomotif. Nah, otomotif. Sesuai nama nih bang Oto. Hobi-nya otomotif. Otomotif. Pas kan ya? Cocok logi istilahnya. Cocok logi. Bang, boleh ya kali diceritain dulu, sejarahnya Bang Oto masuk ke dunia penerbangan dulu deh. Oke. Waktu SMA, saya memang dari awal cita-cita saya untuk jadi penerbangan. Orang tua saya, ayah saya penerbang. Oke. Di Bandung? Jadi, waktu itu sih awalnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, terus abis itu, ayah saya bilang, enggak, kamu jangan jadi penerbang. Kamu jadi ekonoma aja. Tapi memang bukan passion saya disitu. Akhirnya, saya bilang, enggak, saya harus jadi penerbang. Oh. Nah, sementara sebelum jadi penerbang, saya belajar di dunia otomotif dulu. Oke. Nah, terus, abis itu, tahun berapa ya, 88 saya mulai terbang. Belajar terbang, 88 akhir saya selesai, 89 saya mulai terbang. Ya. Flying school gimana, Cap? Saya di luar negeri, di flight safety. Oh, di Australia? Tidak di Amerika. Oh, di Amerika. Florida. Florida. Oke. Terus, abis itu, saya kembali ke Jakarta. Sebenarnya, di sana masih pengen tinggal beberapa saat, tapi orang tua saya bilang, enggak, kamu pulang aja. Kayaknya bertah nih. Kayaknya bertah. Dunia dia, sana ya. Terus, saya mulai karir saya di, salah satu airline swasta. Ini boleh disebut, apa enggak deh? Boleh. Kita di sini bebas kok. Yang penting kan kita tidak pernah menjelekan. Kita sebagai pilot di Indonesia, bangga dengan maskap yang ada di Indonesia dong. Siap. Saya mulai di, Burak, waktu itu. Terbang HS748, 748. Baling-baling, Cap? Bukan 747, 8. 748. Pesat legend. Itu, saya terbang di, Burak. Terus, dari situ saya kesempati. Di sempati, sampai, 98 kalau enggak salah. Rating apa, Cap? Bukan nak ke sempati. Jadi, Airbus 300 B4. Oh. Ya, jadi yang ada, ada teman di belakang yang, bantu-bantuin. Bantu-bantuin. Mencet-mencetin gitu. Bertiga terbangnya. Iya, bertiga. Yang banyak pencetannya itu, Cap. Iya. Yang harus kesana, ketembok. Tempon sih, enaknya cuma di, Ini itu, Cap. Dari situ, saya ke AWR. AWR dulu, 310. 310. Dari situ, saya pernah ke, mana lagi ya? Panjang juga ini? Panjang, panjang. Jadi, pindah-pindah-pindah. IPTN. Terbang Girl Stream. Oh, IPTN. Sekarang PPDI ya? PPTDI. Nah, pada saat itu IPTN. Tahun berapa itu, Bang Otok? Tahun berapa ya? 2001, kalau maksudnya 2002 ya. Oh, masih jaya-jaya aja. Masih jaya-jaya. Ghostroom itu yang G4. G4. Oh, G2 Ghostroom. Nah, setelah itu saya ke Airline Swasta lagi, ke Adam Air. Dari situ saya kembali lagi ke Charter Flight. Oke. Di Indonesia? Di Indonesia. Tapi kita banyak terbang di luar. Berarti sudah melalang buana nih. Menarik banget ya? Menarik banget. Pengalamannya banyak banget berarti. Pasti kan, apa, lika-likunya juga banyak ya? Nah, boleh diceritain pengalaman? Pasti kan udah sering keluar negeri, kayak kalau saya sih kan jarang. Mungkin Cap Turisca agak sering kan. Oh, iyalah. Gue hari-hari keluar negeri. Kesempatannya besar ya? Harus sombong. Boleh diceritain pengalaman-pengalaman ya, kayak waktu terbang di mungkin benua mana, terus mungkin ada cerita apa yang, teringat-tingat sampai sekarang gitu kan? Ya, mungkin kalau terbang di luar itu kan sama aja ya, sebenarnya aman terbang di dalam negeri. Mungkin Cap Turisca sendiri tau lah, ya hanya masalah aturan. Air law berarti. Air law-nya. Sama bahasa. Sama bahasa. Apalagi bahasa Inggris dengan slang apa, bahasa Inggris dengan slang apa gitu. Mungkin kalau ke Amerika, hanya dia, apa namanya, fit dengan maunnya aja yang berbeda. Statute mile, visibility dan segala macem. Tapi, basicnya sama aja sih. Cuma malah lebih enak terbang di dalam negeri. Oh gitu, Cap. Makanannya lebih cocok. Waaas. Nasi pecol gitu kan. Nasi padang. Nasi padang. Sate padang. Coto ya, Cap. Jadi kalau kita terbang di dalam negeri, berat badan nambah. Kalau terbang di luar negeri susah. Kalau saya, bahasa Inggris saya, bahasa Inggris salah paham. Bang, jadi salah tapi paham gitu. Garing mulu ya gue. Tapi emang gitu, kalau misalnya gue ke daerah utara atau di daerah Cina itu kan, bahasa Inggris salah paham yang dipakai. Salah paham juga sih. Salah tapi paham. Tapi kita harus confirm terus kan. Kayak orangnya Saigen atau enggak confirm. Pada akhirnya pakai tulisan ya. Iya, iya. Begitu landing alhamdulillah. Engga nyasar, enggak salah. Dibatik paham. Cap, berarti kalau ke luar negeri, pengalaman terbang atau landing di Saju ya, Cap ya? Sering, Cap? Sekali waktu itu di gender. Di Canada. Di Canada kita terbang dari London. Ya, pertama kali. Trans, apa, North Atlantic Road. Waktu itu dari gender kita ke Boston. Ya, pertama kali aneh aja ngeliat. Cuman, apa namanya? Putih. Putih, tapi ada lampunya gitu. Terus ini bener enggak di landingin gitu. Oh iya bener, ternyata ya biasa-biasa aja gitu. Ya memang ada perhitungan-perhitungan ya. Tapi, ya itulah pengalaman pertama. Oh, itu kayak kelasa dicin-nicin gitu enggak sih? Di landing di Saju? Iya, ada sih rasanya kayak gitu ya. Ada sih. Tapi ada prosedur yang dijalankan ya. Oke, ada prosedur yang dijalankan ya. Jadi yang membuatnya. Siap, siap, siap. Nah, Bang Oto, ini karena tadi ada cerita pernah di maskapai penumpang, terus pernah charter. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman nih. Dia baru aja komen. Kalau misalkan terbang maskapai yang isinya penumpang biasa, dengan charter, apa bedanya sih? Terus apakah ada training lagi untuk jadi pilot charter? Tiap rating kan pasti kita, ini ya, kita harus training lagi gitu. Tiap rating sawan. Ya, seperti para captain tahu sendiri. Tapi, intinya charter itu, kita lebih ke arah service kepada yang men-charter. Jadi komunikasi kita tuh langsung gitu. Jadi, ada VIP, ada VVIP, ada berbeda-bedaan. Ya, jadi kita lebih, apa namanya, pabrik, apa, relation-nya kepada customer itu lebih full service lah ya. Ya, lebih dekat gitu. Dan schedule itu juga enggak, itu right on the spot. Kadang-kadang satu hari sebelumnya dibilangin, oh, besok kita ke Denpasar. Tapi, tiba-tiba bisa enggak jadi. Atau misalnya dari Denpasar, kita ke Melbourne. Tahunya, oh enggak, ke Singapura aja deh. Jadi, tidak menentu ya. Bisa terjadi perubahan rute di atas? Pernah, saya sekali. Kita dari Denpasar ke Kuala Lumpur, ternyata kita harus mendarat di Jakarta karena ada keperluan sesuatu. Nah, Kep, kalau lagi di atas itu, kira-kira prosedurnya, apakah kan flat plan tuh udah ke satu tujuan itu? Terus, apa namanya, apakah harus ada cara-caranya buat jadi bisa berubah gitu? Kalau kita kan biasanya alternate, ya kalau misalnya itu? Ya, kalau kita bilang operational reason lah. Oke, jadi udah tahu kalau di charter gitu ya, bro. Nah, banyak banget pengalaman ya. Jadi, gue baru tahu nih, di atas benar bisa terjadi perubahan rute gitu. Tapi itu memang jarang sekali sih. Oh, jarang sekali. Jarang sekali terjadi. Jadi, ini menjawab pertanyaan tadi teman-teman netizen. Jadi, untuk jadi pilot charter itu bukan sekolah, pilot charternya, tapi sekolah tipe pesawatnya di bawah itu nanti ya. Mungkin pesawat charter yang diterbangin oleh seorang penerbang itu bisa juga itu adalah pesawat komersial. Yang sama. Yang sama kayak apa namanya, NG itu mungkin dia bisa untuk corporate-nya adalah BBJ. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan udah banyak banget nih type ratingnya Captain Oto, Bang Oto ini kan. Dari yang pertama tadi di Borak, baling-baling 4, sampai yang udah go stream, sekarang Airbus, sudah di 3.20. Captain udah banyak pengalaman di berbagai pesawat. Nah, dari pesawat-pesawat tersebut, mana nih yang buat Captain paling suka di bawah, paling atau paling susah. Paling susah, di pelajarin. Nah, di pelajarin menurut Captain gimana? Kalau saya bilang, nggak jadi komersial, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iklan pabrik. Iklan pabrik nanti. Mudah-mudahan kita pulang mendapat ini. Oh, iya. Ya, seenggaknya dapat mobil. Amin. Amin. Apa ya, menurut saya sih, semuanya pesawat itu harus serius ditangani. Boleh, bukan dibilang susah. Kan ada orang bilang namanya menganggap remeh atau underestimate adalah apa namanya, bibit dari kecelakaan. Kegagalan. Iya, atau kegagalan. Quartz nih. Quartz nih. Quartz. Pasti masukin, teman-teman. Ini catat ya. Underestimate adalah bibit dari kecelakaan. Iya, jadi yang namanya underestimate as seeds of disaster. Orang bilang. Jadi, apapun yang kita terbang mulai dari mungkin pesawat yang kecil, baling-baling, Cessna, 150, 152, sampai pesawat yang paling besar kalau kita merasa, kita merasa, wah kita nih hebat. Kita tahu, itu buat apa namanya, menurut pandangan saya, itu adalah berbahaya. Tidak ada pilot yang jago. Yang jago itu yang udah pensiun. Nah, kalau kita bertiga ini, biasa-biasa saja. Setuju, setuju. Kalau kita udah turun, dikalungin bunga, red carpet, itu baru pilot jago. Karena selama itu, dia maintain, dia punya profesiensinya, dia maintain kesehatannya, sampai akhirnya dia umur 65 ya, 65 ya, turun, dikalingin bunga, itu baru jago. Luar biasa sih. Itu baru pilot yang jago. Maksudnya pilot yang, yang the best lah. Kalau kita, biasa-biasa saja lah. Itu. Biasa-biasa saja. Nah, apa namanya, sekarang mulai-mulai ke, mungkin hobi kayaknya. Nah, Captain Otter kan, tadi kan hobinya, otomotif, sesuai dengan namanya. Tadi kan. Boleh diceritain, Captain, katanya kan punya koleksi-koleksi nih. Mobil-mobil tua, Cap ya. Ya, mobil tua. Mobil rongsokan. Tapi, dibuat, gak rongsokan. Mobil rongsokan yang harganya, gak rongsokan. Boleh nih, diceritain, kenapa, Bang Otto, seneng sama mobil tua? Saya dari kecil, memang, otomotif. Dibesarkan, di, keluarga yang sederhana. Dan, kebetulan, ayah saya adalah, seorang pensiunan dari, TNI AU. Jadi, pada saat itu, mobil kita, mobil biasa-biasa saja. Gitu loh. Nah, begitu ayah saya, bongkar-bongkar mobil, saya suka liatin, oh gini tuh caranya. Oh gini, ini saya tanya, saya tanya, tanya. Itu yang membuat, menimbulkan saya interest, terhadap, mobil. Saya gak bilang mobil tua dulu, saat itu. Nah, waktu SMA, akhirnya saya udah bisa. Waktu SMA kan, kita perlu, ini ya, perlu, ada income tambahan ya. Namanya juga SMA. Kalau, dari, jatah dari, bokap kan, saya juga sering jualan pensil waktu itu. Iya, seperti kayak gitu. Jadi, buat malam minggu, khususnya kan, kalau ada, additional income. Adicional income. akhirnya ada mobil-mobil deket rumah, ada tetangga-tetangga, apa gini, suka dateng, eh tolong curang api dong. Ya udah. Eh, canggih juga. Khususnya pada saat itu, itu VW. Semua jenis VW? Koto, kombi, kayak gitu. Bang Gotoh SMA di Jakarta ya? SMA di Jakarta. Oke. Terus, habis itu, udah saya kerjain, segala macam. Dan itu, makin lama, makin banyak, makin banyak. Udah, setelah ke dunia penerbangan, saya memang agak berkurang, untuk, untuk, terjadi, apa, dunia otomotif. Tapi, belakangan ini, kurang lebih, 15 tahun, belakang, saya udah mulai terjun lagi ke dunia otomotif. Karena, memang saya dulu punya usahanya, bis para wisata. Masa. Jadi, saya melola bis para wisata, development management, operations, semua saya melola, sampai, ke maintenance. Masih, sampai sekarang? Masih, kebetulan, sangat disayangkan, karena COVID ini, jadi, biasanya, gak jalan, gak operasi. Oke. Ya, nah, kita, bongkar, jadi, mulai, technical, improvement, technical, terus, segala macam lah, kita kerjakan. Nah, eh, satu saat, saya ada, mobil, yang, saya, dikasih sebenarnya. Karena, mobil ini, saya tahu, saya tahu dari waktu saya masih kecil, mobil itu, tahun 48, Chrysler. Chrysler? Iya, kalau saya, tahun 48, itu punya salah satu, apa, petinggi TNI pada saat itu. itu saya restorasi sampai selesai. Ya, sampai detail-detailnya sampai selesai. Nah, temen saya, lihat, ini siapa yang restore? Kue. Kok bisa sampai begini? Iya, mau gak restore, ini, apa namanya, mau gak restore bunyi gue? Gak. Terus, ada lagi mobil yang lain. temen saya maksa ini untuk, taruh di pameran. Saya udah gak mau, saya bilang, saya punya mobil buat saya sendiri, bukan buat, buat konsumsi umum. mobil itu minta ditaruh di pameran? Di pameran. Nah, ini dia yang daftarin, taruhlah di pameran. Banyak datang, banyak nanya, ini siapa yang restore? Siapa yang restore? Nah, disitulah, saya mulai, akhirnya, ini doang, tolong dong, mobil ini, lo restore-in buat gue. Ah, enggak, enggak, sampai dia maksa, dia ngundang makan, akhirnya jadilah. saya bilang, oke, saya restore. Begitu selesai, mobilnya saya kirim ke tempat dia, memang lama, dua tahunnya saya restore. Saya kirim ke tempat dia, temen-temennya, pada mulai sepamanya, siapa? Oh, dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya ya, sampai, sampai, apa namanya, sampai sekarang, ya saya, lumayan lah, di bengkel, ada kurang, kira-kira, 15-20 mobil. Oh, gitu. Boleh ceritain kali ya, nama bengkelnya apa? ya, bengkelnya namanya, PT Jaya Vista, ya, itu, apa namanya, kita, kerjanya di, full restoration, namanya frame of restoration. Frame of restoration itu, benar-benar, mobil yang dari utuh, kita pretelin, sampai bodi aja, dan kita rakit ulang, sampai jadi. Oh, siap. Di mana sih, tangerang, tangerang, iya, barang aja. Kalau yang di Instagram, kayak yang saya lihat, vintage, apa namanya, vintage auto parts, ya, itu, itu saya juga jual, spare parts. spare parts, apa aja sih, kita jual. Oh, siap, apa aja, yang penting jadi, cuan. apa-apa. Sampai kalau take off aja, kita masih ngitung cuan dulu. Kalau yang vintage auto parts ini, ini berarti koleksi keton semua berarti ya? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi, ada yang punya customer, ada yang punya saya, gitu. Cuman, ya, itu yang saya mau, mau, apa namanya, mau tampilkan, bukan tampilkan, mau-mau introduce bahwa, kita juga, bangsa Indonesia, bisa loh, mau restore sesuatu yang, tidak kalah dengan di luar negeri. Oh, siap. Jadi, kalau kita ke pameran di luar negeri, di Jerman, di Essen, segala macem, orang bilang, wah, ini, kita restore to factory standard. Bukan modifikasi. Jadi, standarnya lagi. Pedoman saya, di restorasi ada, kalau mobil itu kelihatan di restore, berarti saya fail. Oh, gitu. Jadi, harus kelihatan asli lagi dari pabrik ya? kalau mobil itu di restore, seperti, kalau, Captain Duriat, pada saat itu, beli dari, 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 dari pabrik, seperti begitu. Jadi, enggak over restore, kalau orang bilang. kayak gitu. Susah enggak nyarinya, apa, skocadang? Sperpat ya namanya. Itulah keunikannya. Itulah kesenangan saya. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba, ada kesulitan, tiba-tiba dapat, wah, luar biasa sebenarnya. Bikin apa? pesan? Enggak. Ada pesan, ada bikin, ada, ada bikin juga, ada pesan, ada ikut lelang. Gitu. Jadi, benar-benar, benar-benar barang yang sesuai dengan aslinya gitu ya? Ya, kenapa? Saya enggak, enggak modifikasi. Karena begitu modifikasi, nilainya sendiri akan jatuh, akan turun. Oke, baik. Iya, jadi misalnya mobil merk A, tiba-tiba, kalau Captain mau beli, begitu dibuka, merknya, mesinnya mesin B gitu. Kan langsung, apaan sih? Dari sekian banyak yang sudah di restore, ada berapa banyak nih Bang Oto yang sudah? Hampir 40, 30, 40. Memang waktunya cukup lama, saya restore 3 tahun. Keren, keren, keren. Karena mungkin kesulitan, ya, cari terbaiknya itu. Bukan, karena saya restore dari awal. Mungkin kalau misalnya ada yang bisa ditampilkan. Nah, boleh. Ini bukan promosi lho. Nah, seperti kayak gini, ini, frame off, jadi mobil itu sampai benar-benar kosong. Ya, ini adalah Mercedes tahun 1980, orang bilang Mercedes Way 123, atau di Indonesia terkenal matanya Tiger. Ya. Karena orang-orang di sini bilang, Mercedes itu dinamain binatang semua katanya. Ada Tiger, ada kebo, ada macam-macam. Oh iya, ada kebo juga ya. Ada kebo. Nah, ini frame off restoration seperti ini, ini dari belakangnya seperti ini. Jadi, benar-benar hanya bodinya aja, yang kita kerjakan sampai udah begitu selesai, baru ini engine-nya. Wah, ini asli kan? Ini asli semua. Ini engine-nya kita restore, dan kita hidupin di bawah kurang lebih satu minggu. Nah, ini setelah ini axle-nya baru dipasang. Seperti ini. Ya, ini front axle-nya, kaki-kaki depan kalau kita bilang. Terus itu engine-nya baru naik. Wiring, kabel-kabel juga, itu baru semua. Keren, keren. Jadi, mobilnya, biasanya sih, bertahan sampai 10 tahun, tanpa ada bentan. Wah, mewah benar ini. Kayak gitu. Nah, koleksi sendiri, koleksi Bang Otto sendiri, punya apa aja sih Bang Otto? Ya, ada beberapa ketaraan, yang terutama dari, lungsuran, apa lungsuran ya? Dari, dari orang tua saya, ya, terus, saya juga ada, motor, yang, tahun 1919. Jadi, sudah 102 tahun. 102 tahun? Ya, itu dari kakek saya. 102 tahun umur ya? 102 tahun umurnya itu Harley. Luar biasa. Terus, ada, apa namanya, karena saya dulu, anggota Volkswagen Fan Club, tahun, 83. Ya, bukan, masih ada mobilnya, jadi, tapi, sudah lama, tidak, 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 saya ini, oh, iya, saya, biasa nomor, 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 nomor agota saya 156, enggak, 106, oh, sudah senior juga, ya, sementara sekarang, sudah hampir 800 kali, oh, gitu, banyak juga. Ya, karena itu, saya, saya, kira Volkswagen Fan Club, adalah salah satu, perkumpulan, otomotif pertama, di Indonesia, Volkswagen, VVC dengan VVC, yang kemarin baru ulang tahun, di gedung MPR, oh, Captain lebih senang, mana nih, berbisnis, atau menjadi seorang pilot? Dua-duanya art, art, iya, dua-duanya art, jadi, kalau kita mengerjakan sesuatu, kan harus pakai hati ya, ya, jadi, sama dua-duanya juga saya senang, jadi, baik, saya kerjakan di bisnis saya, itu kita pakai hati, di penerbangan juga kita pakai hati, ya, kalau kita nggak pakai hati ya, dapet schedule jam 3 pagi, sign on jam 3 pagi, ya kita pasti ngerutu, tapi kalau kita pakai hati ya, kita senang aja, Alhamdulillah kita dapat kerjaan gitu loh, nah, gitu teman-teman, kot segera tuh ya, apalagi dengan, dengan, dengan kondisi seperti ini ya, ya, kita juga, kita Alhamdulillah lah, kita masih bisa, ada di kokpin, masih bisa ketemu teman-teman, gitu loh, berarti sesuatu yang dikerjakan dengan hati, mudah-mudahan, akan hasilnya akan lebih, enak ya, di jalankannya, tadinya saya mau jawab, eh mau nanya ini nih, mau milih jadi pilot, apa usaha, tapi udah terjawab, dua-duanya art, tapi kalau misalkan saya suruh nanya, saya nanya cepet, terus disuruh milih, salah satu dari itu, Bang Oto milih yang mana nih? jawabannya yang sulah, susah itu, dua-duanya memang, itu passion saya, gitu, itu susah, itu yang pasti, itulah yang dengan hati, kan ada, di dunia otomotif sendiri, ada kata, atau kalau di dunia restorer sendiri, karena saya belajar restore, di beberapa tempat, itu, terkatanya, it's not only the money, that you need to restore a car, but it needs your heart, itulah, bukan hanya uang, yang dibutuhkan, tapi hati kita, dapet quotes lagi nih, banyak ya, hari ini banyak banget, pasti kita dapet ya, tadi Bang Oto juga cerita, ayah seorang penerbang, Tanya Niau, pengen tau dong, saya kepo nih, bapaknya dulu, pilot apa? Bapak saya terakhir, menerbangkan B-25, bomber, B-25 Mitchell, yang besar itu kayak apa? Enggak, itu medium size bomber, kalau mungkin, kita dengar, lihat film, Pearl Harbor, waktu dia berangkat, dari kapal induk, untuk ngebom Jepang, dari Colonel James Doolittle, satu-satunya bomber, yang take off, dari kapal induk, USS Hornet, kalau gak salah, tahun 42 bulan Maret, nah, itu pesawat yang sama, jadi, ayah saya itu lulus, kalau gak tau, jadi penerbang, nah, terus, dia ditempatkan, di Australia, di Darwin, untuk, apa, mempertahankan Australia, dari pendudukan Jepang, jadi dia shipping, dia ngebom, kapal-kapal Jepang, yang ada di daerah Kupang, selatan Kupang, gitu, Kep boleh tau, nama, Bapak siapa? Nur Draven, Bapak, nama-nama belakang saya, oh, Colonel Nur Draven, iya, oh, berarti, yang kita lihat di, Google itu, Bapaknya beliau, berarti, beliau juga termasuk, salah satu, pendiri Angkatan Udara, kek? iya, memang dia, pada saat itu, pertama, komandan, Halim pertama, oh, Lanut Halim pertama, dan komandan, pada saat itu, kalau nggak salah, KGK, Pemanan Grup Komposisi, kalau sekarang, Pangko Ops ya, kalau nggak salah, maaf mungkin, kalau saya salah ya, kalau nggak salah, Pangko Ops pertama, di TNI AU. zaman dulu, waktu Captain ingat, pendidikan beliau, bagaimana Captain, sampai Captain tuh, ke dunia penerbangan tuh, sangat cinta, apalagi ke dunia otomotif juga, padahal, Bapaknya sendiri, nggak pengen jadi pilot, tadi pengen jadi ekonom, iya, pengennya, Captain pengen jadi, teman saja gitu, pengen itu gimana Captain? Bapak saya sendiri, sebenarnya nggak pengen jadi pilot, oke, karena, situasi kondisi pada saat itu, ada wajib militer, dan dia, waktu itu, jadi ordinance, apa, pengantar, pengantar surat, di tentara, terus abis itu, dia medical check, dia lulus jadi pilot, jadi, calon pilot, calon pilot, dia berangkat dengan, kalau nggak salah, 800-900 calon terbang, yang, maksud, terbang pertama, iya, dari Jakarta, dari, berangkat dari Cilacap, kira-kira, satu, satu malam, atau dua malam, sebelum, diduduki Jepang, menuju ke Australia, ke Fremantle, terus, dari 800 itu, kalau nggak salah, yang jadi penerbang itu, hanya 80 atau 70, yang lainnya, yang lain-lainnya, jadi navigator, kalau nggak salah, bareng Pak Nurthania, apa kan, saya kurang jelas, saya kurang, baik, kalau pesawat, pesawat Captain-Captain ini, kan nggak perlu navigator, kalau pesawat dulu, pakai celestial, kan shooting star, jadi, masih perlu navigator, perlu operator, telegrafis, yang pakai, Morse itu, Morse code, kalau sekarang, kan nggak perlu ya, sekarang kita lakukan semua, ya, kita lakukan semua, tinggal, bisa keser doang, jadi, sebagiannya, tahun 1945, setelah, Jepang kalah, beliau, kebalik Indonesia, tapi, diposkan di Balikpapan, Balikpapan adalah, satu kota yang, kota pertama yang dibebas, yang terbebas, dari, Jepang, ya penjajian Jepang, kalau nggak salah itu, ini sejarah loh, ini sejarah, dan, beliau, kerega beliau adalah, pertama, Aisang Aya adalah, seorang pahlawan loh, jasanya, jasanya untuk, dunia angkatan udara, apa, dunia militer Indonesia, sangat, ini, apa namanya, sangat tinggi gitu, kayak pendiri, salah satu pihak pertama lagi, di Indonesia, gitu, ya gitu, Mbak, ya berarti memang, pahlawan kan, pahlawan, maksud, kebetulan saya sih, kalau menurut saya sendiri ya, gitu, tapi nggak tahu, menurut orang lain, tapi yang kita, yang saya lihat, ada fotonya, di musim TNI AU, di, Jogja, Jogja, ya ada, teman-teman, harus lihat, bapaknya beliau, sama nggak mukanya, kebetulan, ada pesawatnya juga, oh yang bomber B, B25, B25 itu, siap, siap, saya sih, di rumah masih punya, beberapa peninggalan beliau, dan, ada juga, struktur organisasi TNI AU, lalu dulu namanya AURI, oh iya, sekarang TNI AU ya, masih ada struktur organisasi yang aslinya, wah itu nggak diambil sama, itu kebetulan koleksi keluarga, oh iya, oke oke, siap, 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 nah terus, Bang Otto, kalau lihat dari ceritanya kan, ini, seru banget ya, sebagai anak seorang pejuang, seorang tentara nasional Indonesia, Angkatan Udara lagi, apa harapan Bang Otto, terhadap negara kita ini, sebagai salah satu anak pejuang, dalam konteks aviasi mungkin ya, ya aviasi lah, karena kita, kita di aviasi, mungkin, yang, hal yang paling simpel aja, bahwa kita sebagai penerbang, tanggung jawab kita, adalah penumpang, ya, itu yang paling penting, bahwa ada seorang bapak-bapak, atau seorang ibu, datang ke airport, bayar sejuta, dua juta, untuk keden pasar, dan dia, beliau, ingin selamat, ya jadi, kita sebagai penerbang, kalau kita berangkat kerja, itu yang harus kita ingat, bahwa tanggung jawab kita, ada di mereka di belakang, itu yang paling penting, jadi, apa, berharapannya adalah, bisa manage yourself lah, gitu loh, ya, ya mungkin pada saat kita masih muda, kita suka, pergi ke sana, kemari, ke sana, kemari, rest hour-nya, juga mungkin akan kurang, tapi kalau selama kita bisa, tahu limitasi kita sendiri, sebagai penerbang, tanggung jawab, bahwa mungkin, sebagai captain-captain di sini, tanggung jawab kita adalah orang belakang, dan, kata ayah saya, bahwa, penerbang itu yang paling sulit, hanya cuma satu, untuk ngomong saya tidak bisa, ya, kita bisa ngerasain sendiri, ya kadang-kadang, apalagi, apalagi weather minima, di depan, yang landing, junior kita, kita lebih senior, dia bisa, masa gue gak bisa sih, ini pesan penting banget, gak bisa, masa gue gak bisa sih, pengalaman juga sih, pernah, gak ada rasa gitu ya, dia kan dulu ke pilot gue, masa dia bisa, dia bisa, gue gak bisa, tapi, ya, apa sih yang kita cari, kalau gak bisa, ya udahlah ya, kenapa sih, harus, 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 memaksakan diri gitu loh, betul, itu aja ya, memang kata-kata ayah saya, yang paling tidak, yang paling sulit, sebagai penerbang, karena kita sebagai penerbang, ego-nya tinggi loh, masih ego-nya tinggi, apalagi, ada, ada, yang namanya, tingtung, tingtung, oh salah ya, oh tingtung ya, ada namanya, hierarki kan ya, hierarki, kita bisa lihat data, berapa persen, yang paling banyak adalah, human error ya, dari human error, adalah captain yang paling banyak, betul, orang sebelah bilang, maaf, gini, gini, tau apa sih lo, saya tau apa, saya lahir, captain udah jadi captain, nah, tapi, konsep itu kan, kita sekarang udah, CRM nya udah beda, udah beda, kita benahi, ya, tapi kita harus sadar diri, bahwa, kita ini, ada limitasinya, apalagi saya, yang sudah berumur gini, lebih banyak limitasi, gitu loh, tapi, mawas diri ya, ketika aku, sebagai, fasilitator, gua juga kan, gue ngerasain ya, banyak yang gue dapet, dari beliau, gitu kan, jadi, masih oke menurut gue, apa namanya, untuk menjadi, fasilitator, pilot kayak, gitu, mumpung, mumpung, fasilitator nih, pastikan teman-teman, apa sih, fasilitator itu, terus, gimana sih, cara menjadi fasilitator itu, mungkin, Bang Otto bisa jelasin singkat kah? Waktu itu sih, kita apa ya, TOT dulu ya, kalau nggak salah, TOT zaman dulu, train for trainers, terus, abis itu, kita ada, saya waktu itu ditrain di, Airbus Training Center, di Tulus, untuk jadi instructor, setelah itu, ya, kita, apa namanya, ground training dulu, kalau nggak salah ya, ngajar di kelas, seperti Pak Guru dan Bu Guru, walaupun banyak lupa, gitu, tapi ya, setidak-tidaknya saya berusaha, untuk, untuk, apa namanya, untuk menyampaikan yang terbaik, walaupun, kalau misalnya ada pertanyaan, yang saya nggak bisa jawab, saya bilang, baik, nanti saya akan jawab, saya cari dulu, caranya gitu, ya, karena, saya takutnya, jawabnya, ini orang ngarang bebas, karena, terus terang, kami tidak tahu semuanya, dan kami tidak mungkin, tahu semuanya, gitu, tapi, terlakah lebih baiknya, kalau ada pertanyaan, yang ditanya, ini apa nih, wah, sebentar, saya akan cari dulu, nanti, saya emailnya apa, saya akan email, jawabannya, mungkin itu lebih bijaksana, 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 oh, gue caranya juga, kalau misalnya, tanya gitu, Cap ini apa? sebentar, saya mau lihat dulu, cari gitu, lebih bijaksana lagi, oke, disini kan, banyak teman-teman, yang punya pengalaman, mungkin, kapten ini, bisa bantu jawab, dilempar, itu salah satu, cara ngeles, jadi, salah satu, pilot juga harus bisa, ngeles, bareng lagi, ngelesnya, ini menarik banget, teman-teman, pastikan, wah, ini sejarah, terus, cerita pengalaman, bahkan ada, sharing tentang, bisnis, gitu ya, terus, pastikan, teman-teman juga, ingin gitu ya, menjadi pilot, tapi, gimana sih caranya, nah, teman-teman, tetap ngikutin, podcast-podcast kita, yang menceritakan tentang, bagaimana jadi pilot, sebenarnya mungkin, banyak sejarah, yang kita ceritain ya, jadi, biar teman-teman juga bisa, lebih wise, untuk memutukan pilihan, karena untuk jadi pilot, itu bukan sebatas profesi, tapi itu, menjadi, destiny ya, bisa saya katakan, takdir gitu, anak muda sekarang, itu harus tahu sejarah, negara kamu, oke, pilot itu takdir, karena manusia itu, kan diciptakan, untuk minjak bumi, dan kita melawan takdir itu, kita melawan, melawan, apa, kodrat sebagai manusia, yang minjak bumi, kita terbang, dan ya, kita harus benar-benar, masuk ke dalam situ, jadi, ya, pokoknya, ikutin terus layar, podcast-podcast kita, bang Oto ini, waduh, luar biasa banget, sebelumnya, sebelum, podcast ini berakhir, ada kenangan-kenangan, buat katen Oto, oh iya, aku lupa gue, ya ini, buatan pilot juga, dari kami, terima kasih banyak, terima kasih katen Oto, udah mau hadir, dan, we just landed, terima kasih, terima kasih, terima kasih, katen Oto, udah mau, hadir di, podcast, flycast kami ini, semoga katen Oto, bahagia selalu, sehat, amin, dan selalu dalam lindungan, Tuhan yang mahasiswa, amin, terima kasih, kita tutup aja kak ya, oke teman-teman, sampai disini dulu, yang mau nanya-nanya, atau yang pengen komentar, barangkali ada yang tadi kita salah ucap, salah sebut, bisa bantu koreksi di komentar, terus yang dengerin di spotify, kalau misalkan tadi pengen ngeliat, mobil-mobilnya Bang Oto, bisa langsung ke youtube kita, di pitch 40 ID, sekian, happy flycast, happy flycast, happy flycast, bodas. Selamat datuk, unid kumpahin, ini, yang cukup, sudah ada yang merengkel, aleya, completes dan keadaan и sencum, untuk falling lrill," kesanti berikutnya, laluan ada yang terima, seperti ini,